India memang juara kalau bicara soal peristiwa-peristiwa aneh. Contohnya ini. Kamu nggak salah lihat, di India, para penonton menghidupkan kembang api saat pertunjukan film masih berlangsung. Mereka menyambut gegap gempita kemunculan aktor Salman Khan yang memainkan satu karakter dalam film berjudul Tiger Tree. Nah, ternyata hal kayak gini tergolong wajar di India. Penonton di India punya relasi yang sangat dekat dengan film dan bioskop. Saking dekatnya, mereka bisa melakukan hal-hal yang nggak bakal kamu jumpai seperti di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita cek gambaran berikut ini. Industri film di India punya konotasi dengan perputaran uang yang besar. Selama 4 tahun terakhir, nilai market industri film India mengalami peningkatan. Dari 72 miliar USD pada 2020, jadi 194 miliar USD pada 2023. Angkanya diproyeksikan terus naik sampai 2025 mendatang. Nilai market yang jumbo itu nggak lepas dari dua faktor. Pertama, jumlah judul film rilis setiap tahunnya yang menyentuh ribuan. Kedua, sudah judul filmnya banyak, penonton yang datang ke bioskop juga bejibun. Sempat turun ketika pandemi COVID-19 menghantam pada 2020. Jumlah penonton di bioskop India kembali melonjak pada 2021 dan 2022. Dari situ, kita bisa tarik untuk menjawab pertanyaan di awal. Pada dasarnya, film-film di India nggak sekedar produk budaya, melainkan bagian dari kolektif masyarakat yang senantiasa melekat terhadap mereka. Riset yang disusun Laksmi Srinivas menyatakan bahwa representasi film sebagai bagian dari kolektif masyarakat itu bisa dilihat dari bioskop. Di India, bioskop nggak cuma jadi tempat nonton, ya lebih dari itu. Bioskop adalah tempat kumpul bagi orang-orang dengan segala interaksinya. Makanya, mereka yang pergi ke bioskop mayoritas datang secara rombongan, lebih dari lima orang. Sesampainya di dalam bioskop, mereka nggak seketika duduk diam dan menyimak film. Mereka masih memainkan gawai, ngobrol dengan penonton yang duduk di sampingnya, bahkan keluar masuk bioskop untuk merokok atau mengambil jeda. Bagi penonton di India, kata Laksmi, film bukan produk yang utuh dan final. Penonton di India ingin merekonstruksi film yang mereka lihat sebagai bagian yang dekat dengan pengalaman mereka. Cara penonton India mengonsumsi film berbeda dengan kalayak seperti umumnya, yang kerap menempatkan film sebagai hal sakral. Makanya, sewaktu di bioskop, para penonton nggak ragu untuk mengumpat secara lantang kalau ada scene yang nggak cocok sama mereka. Ikut bergoyang ketika ada adegan bergoyang, sampai menyalakan kembang api sebagai bentuk perayaan terhadap aktor atau aktris tertentu. Bagaimana melihat penonton di India yang menikmati film di bioskop memberi bukti bahwa film bukanlah produk budaya yang satu arah. Di India, film dan penonton mampu melahirkan interaksi dan partisipasi yang alamiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.